KPU Daerah Istimewa Yogyakarta memprioritaskan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara berusia muda dan paham IT. Hal tersebut berkaca dari pemilu 2019, di mana ada petugas yang meninggal karena kelelahan. Komisi Penyelenggaraan Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta mulai membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS sejak 11 Desember hingga 20 Desember mendatang. Pendaftar usia muda diutamakan sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemilu 2024 esok. Batas usia sebagai KPPS adalah 17 hingga 55 tahun. Namun di Yogyakarta, KPU DII memprioritaskan KPPS anak muda. Bukan tanpa alasan. Merujuk dari evaluasi pemilu tahun-tahun sebelumnya. Banyak memakan korban jiwa meninggal dunia. Usia dan kesehatan ini menjadi salah satu kriteria yang penting. Dan di situ, saran kesehatan tidak sekedar tutup surat keterangan sehat sekarang. Tetapi mereka akan dilakukan screening kesehatan terkait dengan tiga hal tadi. Kolesterol, gula, dan tekanan darah. Berdasarkan dari penelitian UGM, bahwa korban meninggal disebabkan faktor usia dan komorbit atau penyakit bawaan. Komorbit yang menjadi penyebab KPPS meninggal, yakni hipertensi, gula, atau diabetes, dan jantung. DII membutuhkan sekitar 83.000 orang panitia KPPS. Sehingga setiap tempat pemungutan suara diisi tujuh petugas KPPS. Andreas Sigit Pemungkas melaporkan untuk NET.